Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan vlog upgrade mobil dari Bobby Speck Raritem Jadi di samping saya sekarang sudah ada customer yang membawa mobil Toyota Sienta tipe G tahun 2016 Nah disini proyeknya ada dua sebenarnya Jadi yang pertama itu sudah dikerjakan beberapa hari yang lalu Karena saya tidak datang di toko Jadi saya tidak sempat ngeliput untuk upgrade-annya Nah untuk hari yang berikutnya saya sempat nih Proyek yang kedua ini dia akan mengupgrade headlamp tipe G Ketampilan Sienta yang tipe Q Untuk perbandingannya dan kelebihannya mungkin nanti akan saya kasih lihat ya Tapi saya akan kasih lihat dulu tampilan headlamp lamanya Headlamp lama Sienta tipe G itu dia seperti ini guys Lalu selain itu juga headlamp omnya ini Ada sedikit luka ya Ada sedikit luka di bagian headlamp yang sebelah kanan Atau bagian supir ini Gitu Ini lagi dikerjaan anak-anak Lagi di instalasi Nah nanti kita lanjutin lagi Untuk prosesnya itu sekitar satu jam lah Satu jam lebih lah Oh iya untuk yang proyek pertama tadi saya belum sempat ngejelasin Proyek yang pertama itu dia sebelumnya Mengupgrade setirnya Menggunakan audio steering dan pedal shift Jadi Sienta ini dia bisa pedal shift guys Oke kita ikuti terus prosesnya Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel youtube saya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Oke Nah guys sebelum kita pasang headlampnya Jadi saya mau jelasin dulu untuk perbandingan-perbandingan headlampnya Yang dipegang oleh Ari ini headlamp tipe Q ya Nah tipe Q ini dia ada lampu apa ya Ini namanya DRL ya DRL dari ujung bawah sampai ujung atas guys Dia ngelilingin headlampnya tuh Terus sekarang lampu jauh dan lampu dekatnya itu dia udah gabung dengan projector ya Jadi ini dia double lensanya Atau double projector Sedangkan Kalau yang tipe G Nah ini tipe G nih Coba tunjuk re Dia cuma satu projectornya Nah Projectornya cuma satu gitu Mungkin kalau silau nanti saya bakal jelasin di video ini ya Terus dia belum ada DRL juga Lampu jauhnya masih terpisah Ya masih standar banget lah pokoknya Oke udah mau pasang re Ayo kita pasang yuk Kita tes Jadi sebelum pasang juga harus dites dulu sebelum dibaut Jadi sebelum dibaut tuh kita tes dulu Karena biar gak dua kali buka bautnya Gitu Kalau buka dua kali bautnya bisa bikin bautnya doll ya Oke guys kita ikuti terus Sub indo by broth3rmax Oke guys nah ini untuk headlampnya udah terpasang Temen-temen kita lagi masang bumper Lagi ngerapin bumper Untuk percobanya nanti ya Kita bakal coba Ini untuk sentai ini dia Bawaan dari pabrikan itu udah ada Yang namanya auto leveling ya Auto leveling itu apa? Auto leveling itu Jadi kita bisa mengatur jarak Bukan jarak Tinggi lampu ya Lampu low beamnya bisa kita atur Atas ada levelnya 1-5 Jadi naik turunnya tetap berfungsi di Headlamp yang kita pasangin nih Headlamp TPQ Nah ini tinggal pemasangan bumper-bumper aja Pokoknya mobilnya langsung berubah sih Jadi lebih ganteng lagi Apalagi omnya baru ganti velg juga tadi Semuanya Jadi hari Sabtu ini bener-bener dihabisin Buat ke bengkel aja nih guys Wih deh mantap Untuk setirnya nanti kita upload ya Kita video nanti Setelah ini kita coba Oke guys untuk project di Sienta ini udah beres Untuk bagian eksteriornya ya Untuk eksteriornya udah beres Udah selesai kita pasang headlampnya Dan tadi udah kita coba juga Ini saya kasih lihat percobaannya Dari mulai tampilan DRLnya Ini sangat bagus banget ya guys Teman-teman bisa lihat Dia mengelilingi dari sudut atas headlamp Sampai sudut bawah headlampnya Terus sekarang dia juga sudah double projector Atau double lensa Lalu apalagi ya itu aja sih guys Udah semuanya auto levelingnya udah kita coba juga Tapi mungkin gak bisa di videoin Karena gak terlalu keliatan ya kalau di video Oke lanjut kita ke bagian interior Bagian interior itu ada pergantian Atau upgrade setir Nah disini teman-teman udah bisa lihat Sekarang setirnya dia juga sudah kulit ya Menggunakan lingkar setir Kepunyaan dari Sienta tipe Q ya Lalu teman-teman lihat juga Di bagian sebelah kiri Nah disini sudah ada tombol audio steering Ya tombol audio steering Kalau tipe G dia tidak ada tombol audio steering guys Terus teman-teman lihat lagi di bagian belakangnya Ya di belakangnya itu ada pedal shift Nah pedal shift ini Dia berfungsi 100% guys Cuma dia harus dibawa jalan dulu Baru kelihatan di bagian speedometernya Gitu ya Untuk audio steering kita cobain sebentar ya Ini proyeknya beberapa hari yang lalu guys Jadi kita telan nge-videonya Karena saya gak ada di toko ya Oke kita cobain untuk audio steering ya guys ya Untuk pergantian channel Oke bisa Untuk volume Nah tuh Oke bisa ganti volume Sekarang mode Oke bisa Cakep Oke untuk pedal shift Sekali lagi saya mohon maaf Karena kita tidak bisa nyoba Karena udah jam Tuh jam 6 lebih 55 Atau jam 7 malam guys Customernya udah gak sabar Pengen pulang udah capek Oke guys Itu aja ya update-an kita Dari mulai eksterior Sampai interior Omnya udah upgrade di toko kami Di spekrar item Terima kasih banyak om Pagi teman-teman mungkin yang punya Sienta Jangan khawatir Apalagi Sienta yang tipe rendah Gak usah khawatir Karena bisa di upgrade ya Oke itu aja Terima kasih banyak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Guys akhirnya kita dapat kesempatan ngobrol langsung Dengan pemilik dari Sienta tipe G Jadi dulu omnya ini sebelum kesini Udah pernah kesini juga om ya Cuma saya belum ada guys Nah ini kan kemarin Udah sempat ganti setir Atau upgrade setir om ya Kenapa kepikiran buat upgrade setir Dan sekarang upgrade headlamp lagi om Pikiran aja karena Lihat-lihat videonya Ini om Bobi Di youtube Tau dari youtube IG Ya lebih ini aja Biar lebih responsif Kalau Untuk headlamp om Untuk headlamp Nah itu biar lebih tampilan Lebih press aja Btw sebelum omnya kesini Omnya ganti velg juga guys Jadi hari ini kayaknya ke bengkel semua nih omnya Hari ini ke bengkel semua nih Siap om ini Terima kasih banyak Saya izin upload ke youtube ya Kita edit dulu biar mantep videonya Oke itu aja guys Ngobrol langsung dengan om om ini Pemilik dari Sienta tipe G 2016 Terima kasih banyak Sampai jumpa di next video Sub indo by broth3rmax